Kuala Lumpur saya terkejut bila mendapat tahu berita penangkapan itu sebab selama mengenali penyanyi wanita terbabit, dia seorang yang berpersonality baik, cakap lemah-lembut menghormati orang dan senang bekerjasama, kata komposa lagu Kelantan terkenal Edi Hamid. Edi atau nama sebenar Abdul Hamid Adanan 62 berkata sukar untuk dia mempercayai berita penangkapan yang tersebar itu pada awalnya yang menganggap penyanyi berkenaan mungkin terjerat dalam keadaan kerana berkumpulan. Saya yakin dia penyanyi wanita itu tidak bersalah, cuma mungkin mangsa keadaan sebab dia kesana sungai Golok, Thailand secara berkumpulan. Apapun saya doakan yang terbaik untuk urusan dia di sana, saya harap dia oke sahaja sebab undang-undang dada di Thailand tidak sama dengan undang-undang di negara kita. Bagaimanapun ini yang dinamakan ujian hidup, tapi saya sebenarnya ada bekerjasama baharu dengan dia untuk merakamkan dua lagu. Salah satunya, dia akan masuk ke studio untuk rakaman lagu pada Isnin ini dan kenalah ditangguhkan dahulu, katanya kepada Harian Metro. Ditanya juga sama ada dia bercadang mahu menukar penyanyi lain, Eddie berkata dia tidak akan berbuat demikian kerana menyifatkan lagu yang diciptanya itu sudah sesuai dengan vokal wanita berkenaan. Saya akan tetap tunggu dia hingga kes dada ini selesai, ini karena dua lagu yang sudah saya cipta itu memang sesuai dengan vokalnya. Lagipun kita juga belum tahu yang dia betul-betul bersalah atau tidak kerana masih disiasat. Apatah lagi siapun ada mengirimkan kepadanya demo lirik lagu yang akan dirakam itu dan dia pun dah tahu perancangan masuk ke studio untuk rakaman. Bagi saya, apa yang berlaku ini adalah dugaan daripada Allah katanya. Terdahulu, media melaporkan mengenai enam individu termasuk seorang penyanyi wanita popular di Kelantan antara yang ditahan di sungai Golok, Thailand berkenaan kes dada. Artis wanita itu dikatakan pernah mempopulakan lagu dengan dialek Kelantan yang tular serta menjadi fenomena ramai di seluruh Malaysia.